Halo, apa kabar? Ya, kemarin kita udah bikin video ini ya Speedometer Pajero Spot Fast Flip Dan modifikasi remote Nah, kemarin itu head unitnya gak support nih Karena head unit ini tidak ada setting untuk penambahan remote Jadi ini karena head unit Androidnya belum ada Saya mau pasang pakai head unit yang ada saja Yaitu Kenwood 918WS Produk tahun 2018 Itu kurang lebih sama fungsinya Bedanya dia mirroring sama support audio yang lebih canggih ya Karena itu high-endnya dari Kenwood Gak apa-apa sementara ya Supaya bisa berfungsi semua tombolnya Seperti biasa Itu kita dibantu oleh Aris ya Yang mau apa namanya Mau pasang audio dan segala macem Bisa ke Aris Oh ya, Aris juga bisa bantu nih pasang ini nih ya Nanti kontak dia aja ya Untuk pasang Apa namanya nih? 1 kilometer Nah, nanti janjian aja Kalau memang mau pasang sama dia Untuk daerah Depok Yuk Kita lihat produknya Untuk pemasangan Lihat YouTube-nya Om Yogi ya Di GT Auto Nih Udah pernah saya pasang di Expander Udah pernah di Lenser juga Support Hi-Res Audio Ini Apple CarPlay Android Auto Mirroring Udah paling canggih lah di 2018 Ya Jadi gak kuno-kuno amat Dan layarnya Kalau gak salah ada 720p Sementara Layarnya Head unit bawaan Triton dan Pajero ini ya jelek ya Karena Masih jelek Resolusinya Yuk Kita ikutin aja prosesnya ya Nih Barang-barangnya nih ya Tuh Layarnya sih udah bagus ya Ya Nih Colokannya Toyota Nih Jeleknya Ini Antenanya Yuk Kita Lihat Proses pemasangannya Ya 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 powernya kalau ini buat steering wheel sama ini kamera Oke ini kabel USB ya kalau nggak salah ya tapi karena buru-buru belum ada converter nya nanti aja sementara pakai extension aja ini antena ini tadi kamera mundur kalau nggak salah soket audio dan power jadi nanti USB nya di extension aja ke raci dulu deh terbeli bisa pakai yang ini bisa pakai yang ini nih kayak punya Pajero spot ya gitu dulu deh darurat jadi senap extensionnya pakai punya Howl aja sambil dipaskan di brekernya nih posisinya nah ini bracketnya lucu nih ya punya Clarion tadi dibor bos tuh kirain kita ada yang hobi ngebor nggak taunya resmi juga suka ngebor karena kerjaan yang mendadak kita nggak beli soket khusus nih ya kita sambung aja ya yang ini yang disini ini punyanya bawaan Mitsubishi ya sebetulnya kan extension juga nih yang ini bawaan dari punyanya si Kenwood cuma pakai nunggu ngasihnya versi Toyota ya jadi gini deh kita sambung-sambung aja ya idealnya beli ya tapi karena kita pengen cepet-cepet ya kita sambung-sambung aja nih kok toh masing-masing ini sesama extension pasang USB extension ya ke laci tadi Oke sekarang kita mau mengaktifkan remote setirnya ya Hai tuh kalau maaf ini kita ganti jadi source aja kali ya Hai tuh src terus Hai ini jadi previous bawahnya jadi next kemudian Hai kemudian Hai tuh Hai apa namanya tetep telpon Hai angkat telpon Hai sebelahnya itu boys 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 Hai Oke tinggal kamera nih karena belum ada kameranya jadi kita pilih Android Apple CarPlay saja ya Oke Oke selesai hai 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 sekarang nyobain ya geser ke kiri kiri nah tuh rupanya nyambungnya nggak pas ke belakang Hai belakang kanan ada Oke terpaksa dibongkar nah ini sudah selesai proses pemasangannya dari Aris ya Arisa juga udah pulang kita sudah tes hampir semua ya ini kamera 360 nya juga bisa ya meskipun kok selagat di sini jadi jelek ya makin pengen pasang kamera 360 secara umum ini support hampir semua fitur head unit non-OS ya mau itu Apple CarPlay Android Auto air mirroring bahkan ini ada HDMI yang hampir sekarang udah jarang ada kemudian ini modul GPS tapi masih kuno ya modul GPS ini menggunakan konektor RCA yang analog ya fitur-fitur itu dululah ini ya kalau sekarang sih semua sudah digantikan oleh head unit Android ya Hai yang pasti ini berfungsi semua ya mau volume ya kamera mundur ya inilah untuk radio misal kita ganti radio ya itu ya radio ini bisa diganti juga nih tuh Bluetooth tuh kita bisa geser-geser juga nih telpon juga bisa tadi kita teskan lumayan sih kalaupun ada yang kurang ya paling ini aja tadi karena kita buru-buru belum beli konverternya sehingga USB nya masih dari dalam laci kemudian tuh ada HDMI nya juga ya masih ada di laci beserta USB satunya mungkin nanti kita belikan punya pajero yang ini ya mudah-mudahan konverternya ada supaya lengkap jadi ini kadang-kadang kalau nggak dipakai USB HDMI dipakai buat ya pemanas jok ya oke sekian dulu ya proses pemasangan sekaligus penggantian head unit untuk Mitsubishi Triton Ultimate memang tidak seperti yang saya inginkan yaitu menggunakan head unit Android yang sudah support kamera 360 built-in chipset tapi setidaknya dengan Kenwood seri 9 ini hampir semua fungsi bisa kita dapatkan walaupun masih tergantung sama smartphone ya begitu dulu ya sampai jumpa di video kita berikutnya Selamat menikmati